Kemacetan masih menjadi salah satu masalah utama di ibu kota, terutama saat memasuki jam sibuk pergi dan pulang bekerja. Mode transportasi yang cepat berbasis kereta tentu bisa menjadi solusi G2 mengatasi masalah kemacetan. Selain kereta rel listrik komuter lain yang telah lebih dahulu beroperasi untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, Mas Rapid Transit atau MRT dan Light Rail Transit atau LRT kini ditunggu-tunggu kedatangannya. Bagaimana tidak? Kedua mode transportasi yang baru ini dapat memangkas waktu tempuh perjalanan Anda. Jika biasanya berkendara pribadi membutuhkan waktu berjam-jam untuk sampai di tempat tujuan saat jam sibuk bekerja, nantinya perjalanan Anda akan terasa lebih singkat dengan biaya yang juga lebih terjangkau. Misalnya saja, jika menggunakan MRT dari lebak mulus hingga bundaran hari, perjalanan Anda hanya memakan waktu 30 menit saja, dibandingkan berkendara pribadi yang bisa mencapai 2,5 jam. Perjalanan singkat serupa juga dapat dirasakan saat menaiki LRT. Perjalanan dari Kelapa Gading hingga Velodrome dapat ditempuh 13 menit saja jika menggunakan LRT, dibandingkan berkendara pribadi yang memakan waktu hingga lebih dari 1 jam saat jam sibuk bekerja. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Fusat terus berupaya mempercepat pembangunan MRT dan LRT. Untuk MRT, saat ini pembangunan fase 1 sepanjang 15,7 km, yakni Rute Lebak Bulus, Sisinga Mangaraja, Bundaran HI, telah mencapai 71,39 persen per 30 April 2017. Fase 1 ini ditargetkan dapat beroperasi secara komersial Maret 2019. Sedangkan fase 2 yang membentang sepanjang 8,3 km dengan Rute Bundaran HI hingga Kampung Bandan akan dimulai pengerjaannya pada akhir 2018. Yang juga menjadi fokus Pemprov DKI Jakarta beserta Pemerintah Pusat adalah Pembangunan Kereta Ringan atau LRT. Jalur LRT dalam kota yang dibangun Pemprov DKI Jakarta akan membentang sepanjang 110 km, yang dibagi atas 7 koridor. Pembangunan fase 1 koridor Kelapa Gading Velodrome dan depo LRT Jakarta di Kelapa Gading saat ini telah mencapai 12,75 persen. Fase 1 ditargetkan selesai sebelum gelaran ASEAN Games yang berlangsung 18 Agustus 2018. Setelah itu baru dilanjutkan pembangunan fase kedua di duku atas. Semua perlintasan LRT di Jakarta direncanakan dibangun dengan jalur layang. Hal tersebut berbeda dengan perlintasan MRT yang dibangun dalam dua jenis, yakni layang dan bawah tanah. Jalur layang maupun jalur bawah tanah merupakan jalur rel yang tidak akan bersinggungan dengan jalan raya atau perlintasan sebidang. Tidak adanya perlintasan sebidang akan membuat kedatangan rangkaian kereta bisa dilakukan sesering mungkin. Nantinya, kereta bisa tiba di stasiun setiap 5 menit. Dengan adanya MRT dan LRT, tentu perjalanan Anda akan lebih mudah dan cepat sampai ketujuan. Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton